Terima kasih telah menonton, harapnya berguna dan sukses selalu. Mengatasi rasa kecewa, agar tetap positif. Kata kecewa memang sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari, namun terkadang kita tidak peduli apa arti kecewa sebenarnya. Arti kecewa menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah patah semangat, tidak puas, karena keinginan tidak terpenuhi. Makna kekecewaan dalam psikologi adalah suatu keadaan di mana individu merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, menjengkelkan, disertai perasaan marah karena apa yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan yang sedang terjadi. Siapa yang bisa mengalami kekecewaan? Semua orang bisa mengalami kekecewaan saat kecil, remaja, dewasa, Manula bisa mengalami kekecewaan. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa besar, seberapa sukses, dan seberapa kuat kita. Dan mereka semua pasti pernah mengecewakan kita juga, mulai dari orang yang tidak terlalu kita kenal hingga keluarga dekat kita, teman dekat kita, pasangan hidup kita, dan mungkin anak kita sendiri. Mengapa dia bisa kecewa? Kecewa itu manusiawi, jika kita tidak pernah kecewa berarti kita tidak pernah berinteraksi dengan orang lain, tidak punya teman dan tidak punya siapa-siapa sampai sekarang. Benarkah demikian? Karena di mana ada pergaulan, kontak sosial, pertemanan, persahabatan bahkan dengan orang tua sendiri pun kita pernah kecewa. Intinya apabila kita sudah memutuskan untuk membaur dengan lingkungan maka siap-siaplah mengalami kekecewaan. Jadi kekecewaan itu sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari, karena seperti kita menghindari kehidupan. Di mana ada kehidupan di situ ada kekecewaan, di mana ada keinginan di situlah ada potensi muncul kekecewaan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita kecewa? Mengendalikan nafsu, yakni dengan mengurangi keinginan, terutama materi, keinginan duniawi. Faktanya, jangan terlalu banyak keinginan, fokuslah pada harapan yang kamu anggap paling utama. Karena di mana ada keinginan, Anda harus siap kecewa, itu memungkinkan Anda menerimanya dengan bermartabat dan Anda bisa berpikir untuk mengubah arah menuju hal lain. Hidup mengalir seperti air. Jangan memaksakan keinginanmu, jangan memaksakan keinginanmu dalam hidup dan berpindah dari satu orang ke orang lain. Ajari kami untuk tidak memaksakan keinginan kami pada orang lain. Jika kita memaksakan keinginan kita, itu akan merugikan hidup kita. Jika kita memaksa, menuntut, berdoa, tidak masuk, kecewa besar, terjadinya struktur sosial, ada risiko menyebabkan konflik, debat di mulut. Jika kita memaksakan keadaan, kita akan selalu membutuhkan mereka dan jika perlu mereka akan diminta dari kita, dan jika permintaan tidak terkabul. Kita akan sangat kecewa, dengan kekecewaan yang kita alami akan terjadi gesekan, permasalahan sosial dan itu akan menimbulkan konflik, bisa juga terjadi perdebatan, mungkin terjadi perdebatan verbal. Sadari potensinya. Kita bisa menginginkan apa yang kita inginkan, tetapi kita juga harus mengingat kemampuan kita. Kita bisa bermimpi selama kita mau hidup dalam kenyataan dan menerima kenyataan yang hadir dengan sendirinya, temukan dan gali potensi. Diri dengan sebaik-baiknya, kembangkan dan milikilah harapan yang tidak jauh dari bakat yang dimilikinya. Memiliki kepentingan yang wajar standar. Minat yang tinggi berarti kita sangat berharap. Ekspektasi yang terlalu tinggi, ekspektasi kita yang terlalu tinggi juga akan membuat kita sangat kecewa jika apa yang kita inginkan tidak terwujud. Jangan sombong. Seringkali sikap sombong membuat kita menganut sikap perfeksionis yang tidak mau menerima kesalahan diri sendiri, apalagi kesalahan orang lain. Jadi, bahkan kekeliruan kesalahan kecil ditanggapi dengan serius dan banyak upaya dilakukan untuk memperbaikinya. Orang sombong lebih mudah kecewa daripada orang rendah hati. Sadarilah bahwa kekecewaan adalah bagian dari kehidupan. Memahami hal ini memungkinkan kita menjadi orang dewasa yang lebih sabar dan kuat, sambil tetap berpikir positif tentang segala sesuatu yang terjadi. Pandanglah semuanya sebagai pelajaran hidup yang layak dijadikan sebagai pengalaman untuk kehidupan. Jika kamu merasa kecewa, jangan lari dari perasaan itu. Melarikan diri untuk mencari kesenangan duniawi yang berlebihan tidak akan menyelesaikan masalah, lebih baik menerima apapun yang terjadi sambil berdoa agar hati tetap kuat. Dan menyelam ke dalam introspeksi. Maafkan mereka yang terlibat. Niat memaafkan adalah awal yang baik untuk menenangkan hati, menyimpan dendam membuat otak penuh dan tegang, kreativitas kita juga terganggu. Untuk itu ikhlaskan apa yang sudah terjadi, agar hati semakin tentram dan damai. Ketika kebencian bermula dari kekecewaan, ingatlah bahwa kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah. Saat kebencian menguasai amarah akan keluar saat kita kecewa, jika kita tidak bisa meredamnya, maka amarah pasti akan semakin terlihat atau terkadang bisa tersimpan dalam dendam, mengingat itu semua kotoran yang membuat hidup kita semakin rumit. Jangan merugikan citra diri dan reputasi kita, lebih baik diam daripada berbuat salah. Alihkan fokus pikiran dan jangan terus memikirkan perasaan itu. Jika acara tersebut masih menonjol, gantilah dengan sesuatu yang positif atau abaikan saja sehingga tidak perlu dibahas. Dan jangan menyesali perasaan itu. Belajar dari kekecewaan dan berubah menjadi lebih baik. Dalam keadaan ini, kita bisa membuat analisis sederhana, mengapa kita bisa kecewa? Kami memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang dapat kami pelajari darinya, bukan untuk memperhatikan kesalahan orang lain. Tetapi untuk menemukan kesalahan kami sendiri, menjadi bijaksana. Untuk mengenali hal-hal buruk di dunia yang akan berubah dalam beberapa hari mendatang. Koreksi diri itu penting. Yang merupakan awal dari perubahan mutlak untuk kehidupan yang lebih baik dan kesediaan untuk menerima umpan balik dari orang lain. Bermanfaat bagi orang lain dan berbahagialah. Jika kehadiran kita bermanfaat, maka waktu kita tidak terbuang sia-sia. Kegalauan yang kita jalani membawa kebahagiaan bagi orang lain. Sehingga kita merasa berguna dan puas, serta berharap kekecewaan kita sirna. Miliki harapan dan nikmati hidup. Ada masa depan yang lebih cerah. Harapan ini membuat kita lebih semangat menjalani hidup. Ketika kita mengharapkan sesuatu yang baik, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita tidak jauh dari kebaikan bersama. Luangkan waktu untuk bersenang-senang, segarkan diri dengan kerabat, teman, tergantung kemampuan finansial kita. Inilah sederetan motivasi tentang mengatasi rasa kecewa agar tetap positif. Semoga bermanfaat, dan terima kasih. Yudi Setia Dwi, channel. Terima kasih.